Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Neryka Semawati Mahasiswa Universitas Terbuka Prodi S1PGSD Pogjar Kepuas UPBJJ Pontianak Sekarang saya akan mempresentasikan RPP yang sudah saya buat Yaitu RPP terpadu untuk 3 mata pelajaran Yang mana disini mata pelajarannya Yang pertama Bahasa Indonesia Yang kedua PPKN Yang ketiga Matematika Dengan tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Tema 6 Untuk kelas 2 semester 2 Langsung saja ke indikator Saya ambil salah satu dari setiap mata pelajaran Untuk Bahasa Indonesia Indikatornya Mengulang menulis tulisan tegak bersambung Dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital Pada awal kalimat Serta mengenal tanda titik pada kalimat berita Dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar Untuk indikator dari mata pelajaran PPKN Yaitu Mematuhi aturan yang berlaku di rumah Dan tanda tertib yang berlaku di sekolah Dan untuk indikator dari mata pelajaran matematika Yaitu Mempraktikan pengukuran panjang Termasuk jarak, berat, dan waktu Dalam satuan baku Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat Selanjutnya Untuk kegiatan pembelajaran Di sini Terdapat tiga tahapan Yang pertama Tahapan pendahuluan Di sini Kegiatan siswa dan gurunya Guru memulai pelajaran Dengan mengucapkan salam Menanyakan kabar Dan mengecek kehadiran siswa Kemudian Guru mengajak siswa Untuk berdoa Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Yang ketiga Guru mengajak siswa Untuk menyanyikan salah satu lagu wajib Yang keempat Guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari hari sebelumnya Yang kelima Guru mengulas tugas belajar di rumah bersama orang tua Yang telah dilakukan Yang keenam Guru melakukan apersepsi Dengan bertanya tentang aturan sekolah kepada siswa Yang ketujuh Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini Untuk tahapan selanjutnya Yaitu tahapan penyajian atau kegiatan inti Langkah-langkah pada kegiatan pembelajaran Kegiatan inti adalah Pada awal pembelajaran Guru meminta siswa melakukan kegiatan literasi Dengan membaca teks bacaan yang ada di buku siswa Kemudian siswa membaca teks bacaan tentang Lani yang sudah mengumpulkan tugas membuat puisi Kemudian yang selanjutnya Guru menjelaskan kepada siswa Bahwa kebiasaan Lani merupakan kebiasaan positif dalam mengikuti semua peraturan sekolah Selanjutnya Guru meminta siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang terdapat di buku siswa Dengan menggunakan huruf tegak bersambung Selanjutnya Guru meminta siswa membuat tugas-tugas yang sudah dilakukannya selama seminggu dalam bentuk tabel Selanjutnya Guru meminta siswa mengamati gambar Lani memberi makanan kelinci pada buku siswa Dan selanjutnya Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai hewan-hewan yang ada di sekitar Dan makanan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan tersebut Kemudian guru meminta siswa berdiskusi dengan teman sebelahnya mengenai hewan dan makanan yang dibutuhkan Dan yang selanjutnya lagi Guru menyiapkan timbangan dan siswa diminta menyiapkan wortel Pada pertemuan sebelumnya guru sudah mengingatkan siswa untuk membawa wortel Selanjutnya guru membagi siswa dalam beberapa kelompok Selanjutnya guru meminta siswa melakukan percobaan menimbang setiap wortel yang sudah tersedia Dan yang terakhir pada kegiatan inti guru meminta siswa melakukan percobaan dan menuliskan hasil percobaannya di dalam buku Tahapan akhir adalah bagian penutup Dimana disini untuk bagian penutup guru meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajarannya pada hari ini Kemudian guru menyampaikan tugas di rumah kerjasama dengan orang tua Siswa bersama orang tua mencari hewan peliharaan dan makanannya Siswa dengan bantuan orang tua menggunting dan menempelkan gambar hewan-hewan peliharaan dan makanan hewan-hewan peliharaan tersebut Yang selanjutnya guru meminta siswa untuk membaca dan mempelajari materi di halaman selanjutnya Dan yang terakhir guru mengajak siswa untuk menutup pelajaran dengan berdoa Yang terakhir adalah evaluasi Evaluasi yaitu bagian penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru Yang mana pada RPP ini penilaian dilakukan dalam 3 teknik yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan Sekian presentasi RPP untuk mata kuliah pembelajaran terpadu di SD Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih